Ketemu lagi di Bung Tommy Channel. Kali ini Bung Tommy Channel akan mengingatkan kembali teman-teman pecinta sepak bola akan sejarah. Roberto Mancini merupakan mantan pesepak bola dan kini pelatih berkebangsaan Italia. Berikut kami sajikan fakta Roberto Mancini. Roberto Mancini lahir pada tanggal 27 November tahun 1964 di IAC, Italia. Ketika menjadi pemain, posisi asli Mancini adalah penyerang dengan peran di Pliing Forward. Ia dikenal sebagai pemain ketika membela Sampdoria, di mana ia bermain di lebih dari 550 pertandingan. Di Sampdoria, Mancini memberikan satu gelar Serie A, 4 Coppa Italia, dan satu piala winners. Mancini sempat bermain buat timnas Italia. Ia mencatatkan 36 penampilan dan turut membela Italia di piala Eropa 1988 dan piala dunia 1990. Di dua turnamen tersebut, Mancini membawa Italia ke semifinal. Pada 1997, setelah 15 tahun masa baktinya bersama Sampdoria, Mancini pindah ke Lazio, di mana ia kembali meraih Scudetto, juga piala winners dan piala Super UEFA. Salah satu keunikan Mancini adalah selalu memberikan ucapan di ruang ganti saat turun minum. Kepemimpinannya ini yang membuatnya naik pangkat menjadi asisten Sven Goran Eriksson di Lazio. Karir manajerial pertamanya adalah saat menangani Fiorentina di usianya yang baru 35 tahun. Ia memenangi Coppa Italia, tapi harus meratapi kenyataan karena Fiorentina diambang kebangkrutan. Beberapa bulan kemudian, Mancini melatih Lazio. Sialnya, di tempat tersebut, masalahnya sama, duit. Hasilnya adalah ia harus kehilangan sejumlah pemain kunci. Hebatnya, dengan segala keterbatasan, Mancini membawa Lazio menjuarai Coppa Italia. Pada 2004, ia ditawari melatih Inter, kesebelasan yang secara finansial lebih mapan ketimbang Fiorentina dan Lazio. Di Inter pula, ia merasakan trofi Serie A pertama sebagai pelatih. Bukan cuma satu, tapi tiga secara beruntun. Mancini pun mencatatkan rekor kemenangan 17 kali secara beruntun yang menjadi rekor di Italia. Dalam waktu singkat, Mancini pun menjadi manajer tersukses Italia selama 30 tahun terakhir. Meski sukses secara domestik, tapi banyak pihak yang menilai kalau Mancini gagal di level Eropa. Ini yang akhirnya membuatnya dipecat dari Inter pada 2008. Setelah setahun menganggur, Mancini ditunjuk sebagai manajer Manchester City pada Desember tahun 2009. Di bawah arahannya, ia membawa City sebagai tim papan tengah menjadi tim papan atas. Pada musim 2010-2011 atau di musim penuh pertamanya, ia membawa City finish di zona Liga Champions, dan menjuarai Piala FA, trofi pertama City sejak 35 tahun terakhir. Pada musim 2011-2012, Mancini membawa City menjuarai trofi Premier League pertama mereka. Ini menjadi yang pertama kali selama 44 tahun City bisa meraih gelar juara Liga Inggris. Kegagalan di final Piala FA 2013 membuat Mancini dipecat. Tak lama, Mancini direkrut Galatasaray pada September tahun 2013. Ia pun membawa kesebelasan Turki tersebut menjuarai Turkish Cup di musim pertamanya. Mancini dijuluki sebagai spesialis turnamen. Bagaimana tidak, setiap musim ia selalu meraih setidaknya semifinal di kompetisi utama domestik dari 2002 hingga 2013. Ia pun mencatatkan sejumlah rekor, termasuk rekor final Coppa Italia dari 2004 hingga 2008. Pada musim 2014-2015 Inter yang ditangani oleh Walter Mazzari mengalami penurunan performa. Performa Inter yang terus merosot menyebabkan Erik Thohir selaku pemilik klub memecat Mazzari pada November tahun 2014 dan menunjuk Mancini untuk menukangi Inter kali kedua. Pada debut keduanya bersama Inter, Mancini harus menghadapi Laga Derby Madonina dengan tim Sekota AC Milan di lanjutan seria. Debut Mancini tersebut berakhir seri dengan skor 1-1. Kemudian Mancini bergabung dengan Zenit pada tanggal 1 Juni tahun 2017 dan telah memimpin dalam 44 pertandingan resmi, tersebar dalam 21 kemenangan, 13 seri dan 10 kekalahan. Mancini akhirnya memutuskan untuk mengakhiri masa kerjanya pertanggal 14 Mei tahun 2018 usai lakoni match day pamungkas Liga Primer Rusia bersama Zenit. Roberto Mancini ditunjuk oleh Federasi Sepak Bola Italia sebagai pelatih pada tanggal 14 Mei tahun 2018 lalu. Roberto Mancini merupakan sosok dibalik keperkasaan tim nasional, timnas Italia saat ini. Gli Azuri perlahan keluar dari, masa kegelapan. Italia pernah mengalami, masa kegelapan, saat gagal lolos ke Piala Dunia 2018 karena kalah agregat dari Sweden pada playoff kualifikasi zona Eropa 2017 lalu. Padahal mereka adalah negara yang menjadi juara dunia empat kali. Kegagalan itu berbuntut pemecatan Gian Piero Ventura dan mundurnya Carlo Tavecchio selaku Presiden Federasi Sepak Bola Italia. Setahun berselang pasca pemecatan Gian Piero Ventura FIGC menunjuk Roberto Mancini sebagai pelatih tim nasi Italia pada tanggal 14 Mei tahun 2018. Jalan Mancini untuk membangkitkan Gli Azuri dari keterpurukan tak mudah di awal. Sebab Italia sempat mengalami dua kekalahan lebih dulu sebelum akhirnya membawa Gli Azuri tak terkalahkan dalam 31 pertandingan beruntun. Mancini berhasil membawa Gli Azuri mempertajam rekor tak terkalahkan mereka menjadi 31 pertandingan beruntun, selesai mengalahkan Austria pada babak 16 besar Euro 2020 beberapa waktu lalu. Catatan tersebut juga membuat Sang Alenatore memecahkan rekor berusia 82 tahun atas nama Vittorio Pozzo. Vittorio Pozzo adalah pelatih tim nasi Italia yang mengukir 30 pertandingan tak terkalahkan pada rentang Oktober tahun 1935 hingga Juli tahun 1939. Lalu, tim terakhir yang berhasil mengalahkan tim nasi Italia asuhan Roberto Mancini adalah tim nasi Portugal. Momen itu terjadi tiga tahun lalu tepatnya tanggal 10 September tahun 2018 pada laga UEFA Nations League. Gli Azuri saat itu tak luk dengan skor tipis 0-1 dari Portugal. Saat ini Mancini berhasil membawa Italia melaju hingga final Euro 2020. Italia akan menghadapi Inggris pada partai final pada minggu, tanggal 12 Juli tahun 2021 dini hari. Kita tunggu kiprah Mancini, apakah bisa membawa Italia menjadi juara Euro 2020. Sekian video dari Bung Tommy Channel. Pentingnya para pecinta sepak bola untuk mengingat kembali akan sejarah dunia sepak bola. Hal ini bisa menambah pengetahuan dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan sebar video ini.